Jemaah Ahmadiyah tidak menerima dan tidak meminta sumbangan dana dari bangsa manapun. Untuk mencapai tujuan Ahmadiyah, yakni menyiarkan Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW ke seluruh dunia, pendiri Jemaah Ahmadiyah, Hazrat Imam Mahdi, Hazrat Masimud AS, meminta pengorbanan harta dan pengorbanan jiwa dari para pengikutnya. Oleh karenanya, setiap para anggota Jemaah Ahmadiyah berjanji membayar 1.16 hingga 1.3 dari penghasilannya. Dengan bermacam-macam pengorbanan inilah, dakwah Islam yang dikembangkan oleh Jemaah Ahmadiyah di seluruh penjuru dunia dapat dikerjakan. Jemaah Ahmadiyah Jemaah Ahmadiyah bukanlah golongan Islam yang kehadirannya harus ditakuti dan dimusuhi. Karena jemaah Islam Ahmadiyah inilah justru satu-satunya jemaah di dalam Islam di dunia ini yang sedang terus berjuang untuk menegakkan kembali agama Islam dan menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jemaah Ahmadiyah, a Muslim organization, akan menyebabkan kembali agama 75th anniversary dengan menyebabkan seminar internasional di Yogyakarta. The commemoration akan menyebabkan kembali 4th international kalifah Ahmadiyah, Hasrab Mirza Tahir Ahmad Atba, yang juga berjumpa dengan NPR chairman Amin Rais yesterday. Di kembali internasional, Ahmadiyah telah menyebabkan beberapa kembali tersebut sebagai sebuah Muslim organization, dan ini menyebabkan kembali menyebabkan kembali agama globalisasi while still maintaining their true identity. According to Ahmadiyah, Muslims should base themselves on universal Islamic judicial values. In facing the globalized era, Ahmadiyah has carried out its international programs through the use of modern technology. This is shown by Ahmadiyah's 24-hour broadcast of Islamic teachings in nine languages, entitled Muslim Television Ahmadiyah International. As a Muslim organization that has been established for decades in Indonesia, Ahmadiyah has made a significant contribution to the nation's Islamic community. The international seminar held in conjunction with the commemoration will discuss the implementation of an Islamic system in an attempt to develop national unity. Chapter in the development of social interactions among religious believers in Indonesia. These changes in social interactions have been promoted by the government under President Abdul Rahman Wahid's leadership. This was stated by Dawam Raharjo after accompanying the chief of the International Ahmadiyah Muslim Organization to a meeting with President Wahid today. According to Raharjo, the president expressed his appreciation for the efforts made towards a life of religious harmony by calling for state institutions not to interfere with religious matters. Members of society are also hoped to be able to act wisely, especially in settling issues relating to religious matters. The above condition not only has implications for the success of the reform movement and social changes in Indonesia, but also has logical consequences for globalization changes. Aliran Ahmadiyah yang pada masa Orde Baru ajarannya sempat dilarang, dalam waktu dekat ini akan mengadakan seminar Ahmadiyah yang melibatkan para cendekiawan Islam di tanah air. Seusai bersilaturahmi kepada Presiden Gusdur, Khalifah Ahmadiyah keempat Mirza Tahir Ahmad didampingi Dawam Raharjo mengadakan jumpa pers menjawab berbagai pertanyaan, khususnya tentang keberadaan Ahmadiyah di tanah air dalam pemerintahan Gusdur. Menurut Hazrat Mirza Tahir Ahmad, pimpinan tertinggi Ahmadiyah internasional selama ini ajaran Ahmadiyah tidak pernah bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran, baik cara beribadah maupun berbagai hal yang dilarang. Tosi Santoso dan Jol Kifli melaporkan, Indonesia diantaranya disebabkan oleh kepentingan politik yang dicampur adukan dengan agama. Kepentingan politik yang dicampur adukan dengan agama ini disampaikan Amir Nasional Jemaah Ahmadiyah, Muhammad Lius Ma'ala, pada tasyakuran 75 tahun Jemaah Ahmadiyah di Jawa Barat. Menurut Muhammad Lius Ma'ala, konflik yang terjadi di tanah air tidak akan terjadi apabila masing-masing fiak mendalami dan menyadari agamanya. Sebab kita dalam ini, dalam agama ini kan lebih banyak meningkatkan moralitas daripada bangsa ini sendiri. Kalau moral bangsa itu sudah meningkat, otomatis semua krisis akan terhindari. Karena semua krisis itu bersumber daripada moralitasnya. Pada tasyakuran 75 tahun Jemaah Ahmadiyah ini, puncaknya dilaksanakan di daerah Parung Jawa Barat dengan berbagai kegiatan. Seperti sholat jumat dan pertemuan jemaah dengan pimpinan internasional Jemaah Ahmadiyah, Mirsa Tahir Ahmad, serta berbagai ceramah-ceramah keagama.